Intro Untuk membikin sekuel dari film Jemus Band ini, kami dari segi kreatornya, seperti contoh dari Star Vision dan juga penulis dan juga saya sebagai seradara dan Mas Nugros, itu selalu punya PR, kami harus membuat penonton itu terhibur lagi. Apa yang kami tonjolkan di USB 1, ya nggak bisa kami tonjolkan lagi, karena penonton pasti minta yang baru teruskan, jadi harus ada eskalasi di situ. Nah alhamdulillahnya dari USB 1 ke USB 2 eskalasi dan diharapkan pula juga ketika pandemi ini melanda, USB menjadi film yang juga istilahnya itu babat alas lah ya, yang membukakan jalan di awal kemarin dan alhamdulillahnya juga penontonnya banyak juga, di tengah pandemi ini juga bisa eskalasi lagi, jadi PR kami itu agar terus naik. Terima kasih. Dari apa? Yang itu harus nangis atau apa? Susah nggak mukul bayu? Oh iya ya ya ya. Oh tapi udah, doyowis band 3 kan? Oh iya ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah sudah nonton ya. Sudah nonton kan? Tapi ada perasaan Anda. Sudah nggak apa-apa. Aku agak bangganega pas aku ada adegan harus tampar bayu, terus ternyata dia, nggak apa-apa ya, kenceng aja biar dia ada emosinya. Ya udah, kenceng beneran gitu. Aduh. Maaf ya. Terus aku inget banget waktu itu, itu tagnya nggak satu kali tuh. Iya. Itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Karena hanya, itu kurang tepat kadang kena kuping aku. Iya. Ini harus kena pimpin, harus gitu. Nggak apa-apa. Ya namanya juga harus maksimalkan. Lebih sih. Kayaknya 6-7 lah. Wow. We're ready. We're ready. We're ready. Aku tuh sedih banget. Karena aku tuh keinget kayak perjalanan kita bareng-bareng udah 4 tahun. Jadi kayak, pas sebelum action, Pando Gloss kayak, Aku udah nangis. Jadi kayak, action, action, action. Di kamera siapin gitu. Aku inget banget gitu. Soalnya aku selalu relate sama saudara. Saudaraku banyak banget sih sama orang tuanya kayak, kamu kuliah apapun boleh, tapi pulang-pulang harus jalanin toko. Jadi aku selalu memegang itu. Aku selalu memikir itu. Jadi menurut aku, Berarti adalah aku harus memposisikan diri aku sebagai saudaraku. Dan itu yang sangat susah banget. Karena di warga aku lebih free. Kamu mau jadi apa aja boleh, Pacaran sama siapa aja boleh. Jadi aku merasakan, Oh gila juga ya ternyata menjadi saudaraku. Ternyata nggak gampang juga gitu. Kenapa aku perlu juangkan cinta-citamu tuh di Yosben? Pertanyaannya lucu banget. Jangan pikirin orang lain. Karena kalau orang lain melihat kita, Mereka selalu pengen menjatuhkan kita. Kita harus selalu percaya dengan diri kita. Dari peningkatan hati kita. Karena in the end mereka cuma pengen membuat kita down. Karena yang bisa bikin kita bahagia cuma di kita sendiri. Oke teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan film Yosben Finale! Yang akan di bioskop mulai tanggal. Nomor Seseber! Tidak! 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 Tidak!